Selamat datang di Entertainment Vot, kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Cinta kilatnya dengan sahir sei dulu seolah tak ada arti, Ayu Ting Ting bentengi hati sebut ogah berjodoh dengan artis. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Bukan Ayu Ting Ting namanya bila kehidupan asmaranya tidak jadi omongan seantero Indonesia. Ya, jatuh bangun enam tahun sandang status janda, Ayu Ting Ting sempat santer digosipkan menjalin cinta dengan sederet artis ganteng. Bukan sembarangan, mereka ialah aktor kenamaan asal India Sahir Sei, desainer kondang Ivan Gunawan, sampai drummer band Elemen, Didi Riyadi. Cerita cinta kilatnya dengan Sahir Sei yang dikabarkan cuma bertahan empat bulan saja sampai detik ini masih kerap dibicarakan. Sayangnya, tak ada seorang pun dari mereka yang benar-benar berhasil merebut hati pelantun alamat palsu tersebut. Lama tak jadi perbincangan, Ayu Ting Ting kini tengah berbunga-bunga karena telah memiliki tambatan hati yang baru. Belakangan terungkap pria yang beruntung tersebut ialah Adit Pradana Jayusman atau yang akrab di Sapa Adit Jayusman. Sosok Adit Jayusman langsung mencuri perhatian saat kemunculan perdananya dikejutan ulang tahun untuk Umi Kalsum pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu. Alhasil, pria yang diketahui merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung dan Tuente Universiti Belanda ini seketika digadang-gadang jadi calon suami Ayu Ting Ting. Kehadiran Adit Jayusman seolah menjadi jawaban atas doa Ayu Ting Ting yang bercita-cita melepas kesendiriannya tahun 2021 mendatang. Tak ayal kabar soal calon suami Ayu Ting Ting ini mengundang tanda tanya di benak publik soal alasannya memilih pria yang tak berasal dari dunia artis. Terlebih lagi sang pedang dut sebelum telah dipepet para pesohor, mulai dari Sahir Seyik, Ivan Gunawan, hingga Didi Riyadi. Biasanya enggak buka-bukaan soal kehidupan pribadinya, Ayu Ting Ting pun memberikan jawabannya di hadapan para awak wartawan. Dalam penuturannya yang dilansir YouTube KH Infotainment pada minggu, tanggal 29 November 2020, Ibunda Bilkis Humairah Razak ini mengaku memang menginginkan pasangan yang berbeda profesi dengan dirinya. Usut punya usut, kesibukan di dunia artis yang demikian padat jadi alasan yang melatar belakangi keputusannya itu. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar di kolom komentar.